PEMBICARA 1 Memang hadir ya Abraham Samad di pertemuan pertama? Oh iya betul, saya masih ingat persis, saya itu sofanya berwarna krim, ada buah di atas meja dan begitu datang saya dipersilakan untuk menikmati buah tersebut. Lalu tadi Anda juga menyinggung dalam pertemuan pertama itu ada tawaran bantuan hukum dari rekan partai Anda yang sedang terkena kasus hukum. Atau sedang menjalani proses hukum. Yang menawarkan itu, karena Anda tadi bilang ada penghubung seseorang yang berinisial D, tapi juga ada Abraham Samad di sana, yang menawarkan bantuan hukum ini dari siapa? Orang yang berinisial D atau Abraham Samad langsung? Yang pertama yang berinisial D, tetapi ketika saya bertemu dengan Pak Abraham Samad, beliulah yang juga menyatakan bahwa mengapa itu relatif ringan dan ada saksi hidup juga yang menyertai saya. Sehingga inilah yang menimbulkan keragetan dalam diri saya. Saat ditawari bantuan hukum untuk kasus yang menimparkan Anda ini, awalnya bagaimana kalau tiba-tiba dia menawarkan? Apakah karena ingin mendapatkan kompensasi agar bisa masuk penjaringan sebagai calon wakil presiden Pak Jokowi saat itu? Atau bagaimana? Atau langsung seperti itu? Atau masih hanya berupa bahasa-bahasa saja di awal? Ya, saya sendiri tidak tahu. Tetapi selama ini PD Perjuangan kan konsisten. Nah, kalau ini saya sekarang bicara partai, di mana setiap acara-acara pembekalan anggota Dewan kami, kami beberapa kali mengundang KPK. Mengundang pimpinan KPK untuk memberikan pengarahan dalam konteks pencegahan korupsi. Nah, disitulah justru saya agak kaget. Ya, tetapi ya inilah awal dari sebuah pertemuan yang kemudian berlanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya karena inisiasi dari penghubung yang berinisial D tadi. Baik. Tadi dalam pernyataan persanda, kalau tidak salah Anda menyebut kemungkinan adanya politisasi dan juga sekaligus kriminalisasi dari berbagai kasus korupsi yang diungkap oleh pimpinan KPK sekarang ini. Baik kasus BG maupun kasus-kasus lainnya di rezime yang lama. Bisa Anda jelaskan pernyataan Anda seperti ini? Ada politisasi, kriminalisasi. Maksudnya seperti apa? Ya, itu yang saya tangkap, yang saya rasakan ketika saya mendengarkan dari banyak pihak yang saya temui. Sehingga mengurangi konsentrasi dari pimpinan KPK terhadap kasus-kasus besar. Tetapi substansi yang saya sampaikan bukanlah itu. Substansi yang saya sampaikan adalah KPK dengan harapan publik yang begitu besar, dengan kewenangan yang sangat besar, ternyata bisa dijadikan sebagai alat dendam politik. Ternyata bisa dijadikan sebagai alat ambisi. Karena itulah yang kami lakukan. Saya pribadi tidak akan pernah melawan institusi KPK. Kita harus menarik garis yang tegas antara KPK sebagai institusi dengan Bapak Abraham Samad sebagai pribadi. Yang seharusnya sebagai pribadi sudah tidak lagi memiliki suatu dendam-dendam politik. Apalagi kemudian melakukan kebohongan publik ketika kami tidak tahu bagaimana caranya. Berkembanglah cerita tentang rumah kaca Abraham Samad itu. Dan dari situlah beliau kemudian mengatakan dengan nada yang agak angkuh bahwa itu semua adalah fitnah. Kebenaran inilah yang kemudian mengusik saya. Pengharapan rakyat yang begitu besar ini harus dipimpin juga oleh orang-orang yang kredibel. Saya melihat, saya mengenal sosok seperti Saudara Refri Harun. Saya mengenal Profesor Kudrin Sihombing yang ikut mendirikan KPK. Saya juga mengenal Saudara Tama dari ICW. Mereka adalah pendekar-pendekar hukum yang menurut saya satu kata dan perbuatan. Sehingga dalam konteks seperti ini tentu saja dengan tidak bermaksud untuk mencapuri seluruh proses hukum yang ada. Seluruh ketegangan yang ada saat ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau semua pihak mengedepankan etika hukum yang berkeadilan. Sehingga upaya suci untuk melakukan pemberantasan korupsi tidak dikotori oleh ambisi orang per orang. Persan inilah yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Karena itulah saya menyampaikan secara pribadi. Saya tidak izin kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena kalau saya izin pasti beliau tidak berkenan. Karena KPK dilahirkan zaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga yang saya lakukan di sini adalah murni tanggung jawab pribadi saya. Karena saya melihat adanya kebohongan publik yang dilakukan oleh Bapak Abraham Samad. Dan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan serangan terhadap institusi KPK. Yang justru dengan cara ini saya ingin memperkuat KPK. Saya ingin jadi bagian dari energi positif yang menjadikan KPK sebagai alat penekakan hukum. Tanpa campur tangan politik bahkan ambisi dari pemimpin yang ada di dalamnya. Baik. Mas Hasto, saya ingin masuk yang lebih serius ketika Anda bercerita. Jadi kembali ke soal yang pertama. Anda juga dalam konteks kali ini meminta agar KPK segera membentuk komite etik. Dan ketika memang ada, sidangnya Anda juga akan hadir dengan sejumlah saksi yang lain. Tetapi ketika menggiringnya ke soal etik, sementara... Mas Hasto, bisa mendengar saya Mas Hasto? Halo? Baik, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Mas Hasto Kristanto sambil memperbaiki sambungan telepon dengan Mas Hasto. Tetaplah bersama kami Mirsa di Prime Time News. Terima kasih telah menonton!